Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Penyanyi dangdut papan atas, Lesti Gijora disebut-sebut mencabut laporan polisi prihal kasus KDRT yang menimpannya beberapa hari yang lalu. Pelantun lagu tirani itu dikabarkan telah berdamai dengan suaminya yang telah memperlakukannya secara tidak manusiawi. Hal itu terungkap sesaat setelah Lesti mendatangi kepolisian Resor Jakarta Selatan tepatnya tak lama setelah Rizky Bilar dinyatakan resmi ditahan pada tanggal 13 Oktober 2022. Biar Fkongloves tidak penasaran dan bertanya-tanya prihal tersebut. Berikut ini kasus KDRT Lesti Gijora dituding cuma settingan, begini sikap polisi. KDRT Rizky Bilar sama Lesti Gijora dituding cuma settingan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada sang istri yang bernama Lesti Gijora mendapat respon negatif dari netizen. Yang mana salah satu dari mereka menuding jika hal itu hanyalah settingan semata guna lebih mendongkrak popularitas keduanya. Tidak cukup sampai di situ saja, terdapat pula beberapa netizen yang menyebutkan bila antara Lesti dan Bilar sengaja membuat isu tersebut agar jadi sorotan publik kemudian supaya raut wajahnya terlihat di berbagai platform media sosial, media online hingga televisi. Netizen merasa kena prank karena Lesti cabut laporan KDRT Rizky Bilar. Pasca mengalami KDRT pada tanggal 28 September 2022, banyak masyarakat yang menaruh simpati kepada Lesti Gijora. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya doa dan dukungan kepada dirinya. Namun, kini rasa itu telah hilang karena telah mencabut laporan khas KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap dirinya. Ditambah lagi Lesti disebut-sebut menangis-nangis dan berpelukan saat berjumpa Bilar di ruang kanit saat bertemu di Polres Metro Jakarta Selatan. Takpelah kejadian itu semakin membuat publik jadi emosi dan merasa diprank oleh Lesti Gijora. Alasan Lesti Gijora cabut laporan kasus KDRT Rizky Bilar Ternyata Lesti Gijora mempunyai alasan tersendiri mengapa dirinya memutuskan mencabut laporan kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Perempuan kelahiran Bandung pada tanggal 5 Agustus tahun 1999 ini mengaku walau bagaimanapun Bilar adalah ayah dari anaknya. Di sisi lain, Lesti telah memaafkan Rizky Bilar. Ia juga menambahkan jika Rizky telah meminta maaf kepada Lesti dan juga kepada bapaknya. Dan keluarganya pun disebut-sebut telah memaafkannya. Rizky Bilar masih ditahan polisi meski Lesti sudah cabut laporan. Laporan KDRT Rizky Bilar memang telah dicabut oleh Lesti Gijora. Tetapi aktor kelahiran Medan itu tidak lantas bebas begitu saja. Ia masih harus menjalani masa tahanan lantaran proses hukum masih tetap berjalan. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Norma Dewi menambahkan alasan Rizky Bilar masih ditahan karena surat penahanan telah diterbitkan oleh pihak kepolisian. Norma Dewi juga berujar jika bebas tidaknya Rizky Bilar merupakan wunang dari penyidik. Selain itu, polisi juga akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah permohonan pencabutan laporan polisi Lesti Gijora tersebut layak disetujui atau sebaliknya. Polisi tidak bisa langsung hentikan proses hukum yang menimpa Rizky Bilar Gendati Lesti Gijora telah mencabut laporan kasus ke DRT yang dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar tidak lantas menghentikan proses hukum yang telah berjalan. Menurut Kabit Humas Polres Metro Jaya Kumbes Indra Sulfan bahwa ada prosedur yang telah dijalankan saat pembuatan laporan polisi dan tentunya ada aturan yang harus dilakukan saat pencabutan laporan. Sulfan juga menegaskan penyidik kepolisian telah memproses laporan tersebut hingga melewati beberapa tahapan. Sehingga dengan demikian, maka penyidik juga akan memproses permohonan pencabutan laporan tersebut sesuai prosedur yang ada.